Dua perempuan kador Nadatul Ulama kini digadang-gadang menduduki posisi bakal calon wakil presiden atau Bacawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Kedua kandidat Cawapres itu adalah Kofifa Indar Tarawansa dan Yeni Wahid. Meski sama-sama lahir dari lahim MUI, Yeni dan Kofifa kini berada di dua kubu berbeda. Yeni Wahid dilirik oleh kubu koalisi perubahan untuk persatuan yang menggusung Anies Paswedan sebagai calon wakil presiden. Sementara Kofifa Indar Tarawansa yang kini menjabat sebagai gubernur Jawa Timur, dilirik oleh koalisi PDI Perjuangan, PPB dan Perindu yang menggusung Ganjar Palangu sebagai calon wakil presiden. Lantas bagaimana rekan cijat kedua serikan DNA itu? Simak ulasannya berikut ini. Rekan cijat Kofifa Indar Tarawansa Kofifa lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 19.06.1965. Gini ia menjabat sebagai gubernur Jawa Timur periode 2018 hingga 2023. Ia merupakan kader dan aktivis perempuan dari Ormas Isilon terbesar di Indonesia, yakni NU. Karir politiknya dimulai dalam isu yang sangat muda, yakni 27 tahun. Ketika ia menjadi anggota DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan pada 1992 hingga 1997. Dia kembali terpilih menjadi anggota DPR RI pada Pemilu 1997, namun hanya menduduki jabatan itu selama dua tahun, karena bergulirnya reformasi pada 1998. Pak Mau berhenti berpolitik Kofifa kembali maju sebagai caleg pada 1999, tetapi dari berbang yang berbeda, yakni Partai Kebangkitan Bangsa yang digagas oleh Abdurrahman Wahid. Di Partai itu karir politiknya melesat. Ketika Gus Dur terpilih menjadi presiden pada Pemilu 1999, ia ditunjuk menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Namun ia memegang posisi itu hanya sampai 2001. Seiring dengan jatuhnya Presiden Abdurrahman Wahid, saat Megawati Soekarno Putri menjadi presiden menggantikan Gus Dur, nama Kofifa tak masuk dalam jajaran Menteri. Ia pun kembali aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan, salah satunya di Muslimat NU yang ia pimpin dari tahun 2000 sampai 2005. Pada tahun 2013, Kofifa kembali berpolitik dengan mencolongkan diri di Pilgub Jawa Timur, namun harus menerima kekalahan. Pada Pilpres 2014, ia ditunjuk menjadi salah satu juru bicara pasangan Jokowi-Jeket. Dan ketika pasangan itu menang Pilpres, Kofifa ditunjuk menjadi Menteri Sosial. Namun pada tahun 2018, ia mengundurkan diri karena ingin kembali bertarung di Pilgub Jawa Timur dan akhirnya menang. Rekam Jejak Yeni Wahid Yeni Wahid merupakan putri kedua Abdurrahman Wahid atau Akhrab di Sopak Kustur. Pemilik nama lengkap Zanuba Arifah Chasov itu lahir di Jombang, 29 Oktober 1974. Sebelum terjun ke politik, Yeni pernah menekuni profesi sebagai jurnalis pada 1997 hingga 1999. Sosoknya juga pernah ditugaskan ke Timur-Timur hingga ke Australia. Ketika Gustur mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa, pas secara reformasi, Yeni Wahid turut bergabung di sana dan meninggalkan profesi wartawannya. Ia sempat menjadi sekretaris jenderal PKB periode 2005 hingga 2010. Namun akhirnya dipecat pada 2008 oleh Muhammad Iskandar yang menjabat sebagai ketua umum PKB. Setelah itu ia mendirikan partai politik dengan nama Partai Kedaulatan Bangsa dan menjadi ketua umumnya. Pada tahun 2012, partainya melebur dengan Partai Indonesia Baru, pimpinan Kartini Sajir dengan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru. Yeni kembali duduk di jabatan ketua umum. Karir politiknya melaju namun tak melesat. Pada pemerintahan Presiden Susi Lopampang Yudhoyono, ia pernah dipercaya untuk menjadi staf khusus bidang komunikasi politik. Selain itu, Yeni juga aktif di lembaga Wahid Institut yang peduli dengan isu-isu seputar kebangsaan dan toleransi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!